Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Terima kasih. Terima kasih. Nah kejadian pengenayaan yang kemarin terjadi, ini mereka meminta kembali uang kepada korban sejumlah 5 juta rupiah. Karena tuntutan mungkin tidak dipenuhi, sehingga terjadilah pengenayaan yang mereka lakukan. Baik-baik dengan melakukan pemukulan dengan alat, dengan tangan kosong. Terima kasih. 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 Terima kasih.